Tanggal 19 Desember 1961 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada hari itu, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan trikora di alun-alun utara kota Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengerahkan segala persenjataannya untuk bersiap menghadapi perang melawan Belanda. Tidak terkecuali Angkatan Udara Republik Indonesia yang pada masa itu menjadi Angkatan Udara yang paling ditakuti di Asia Tenggara. Auri mengerahkan semua pesawat dalam operasi trikora. Namun sekarang pesawat-pesawat tersebut telah menjadi saksi bisu sejarah yang teronggok tak bernyawa di Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Seakan keberadaannya tidak pernah diketahui oleh siapapun juga. Apakah Anda tahu tentang operasi trikora? Operasi trikora. Operasi trikoro. Tiga komando rakyat. Komando rakyat. Apakah Anda tahu di mana pesawat-pesawat yang digunakan ketika operasi trikora dahulu disimpan pada saat ini? Tempatnya di Yogyakarta. Tempatnya di Adi Suci. Bapak, tahu tentang operasi trikora? Tahu sedikit. Tahu sedikit? Kalau tahu apa Pak? Ya, operasi trikora itu bagian dari operasi pembeli batan Irian Barat kan yang masih diklaim bagian dari wilayah Nederland kan? Oh iya iya. Iya kan? Tahun 62. Bapak tahu nggak pesawat-pesawatnya disimpan di mana Pak? Pesawat-pesawatnya ya milik kita disimpan di Pangal Pakalan Auri sebelumnya. Terus sebagian ditaruh di museum di Gantara, Jogja. Apakah Bapak tahu kalau misalnya Angkatan Udara RI itu dulu pernah jadi Angkatan Udara yang berjaya? Paling kuat di Asia Tenggara. Oh iya, di Asia Tenggara. Bahkan kita masuk ke salah satu negara yang mempunyai alutsista terbaik di Asia Tenggara. Ya. Dan menurut pendapat Anda, mengenai Angkatan Udara RI saat ini gimana Pak? Angkatan Udara RI saat ini saya rasa cukup baik. Sirena. 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 Ya, aku mau nanya-nanya sedikit ya mbak. Bisa dulu ya. Bisa. Bisa. Mbak pernah, Mbak tahu tentang Museum Adara, Rumah Dara Dirgantara nggak? Museum Dirgantara? Haa. Hmm, kayaknya nggak tahu deh mbak. Nggak tahu ya? Hmm. Kalau misalnya operasi krikora atau enggak mbak? Aduh Operasi krikora Pernah dengar di waktu pelajaran sejarah tapi enggak ngerti Enggak inget sama-sama kali juga Terus mbak tau gitu enggak kalau misalnya angkatan udara yang COVID-19 kita dulu pernah jadi angkatan udara yang terbuat di Asia Tenggara Belum tahu juga Mbak-mbaknya tahu tentang kursi bergantar mandalong enggak? Enggak tahu 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 Tentang operasi krikora Mbak-mbaknya tahu enggak? Krik umadu rakyat Enggak tahu Enggak tahu Sejarah Oh! Kalau misalnya pesawat atau tokoh-tokoh yang didalam Operasi krikora itu ada yang Gak sudah Irian Barat Irian Barat, atau yang lebih dikenal dengan Papua Merupakan tanah yang indah Dan penuh dengan kekayaan alam Tapi tahukah Anda Di awal zaman kemerdekaan Indonesia dahulu Merebut Irian Barat merupakan proses yang sangat sulit Dan operasi Trikora adalah salah satu langkah yang diambil Untuk mengembalikan Irian Barat Kedalam negara Republik Indonesia Menjadi satu, sama dengan kita Selamat siang semuanya Saat ini saya bersama Bapak Sugeng Dan kita akan mencari lebih dalam lagi Tentang informasi apa itu operasi Trikora Ya Bapak bisa mungkin sedikit dijelaskan kepada kita Apa sih Pak operasi Trikora itu? Operasi Trikora, jadi itu operasi yang dilancarkan Oleh sekenal kekuatan senjata kita Dalam rangka merebut Irian Barat Yang merupakan bagian dari bumi bertiwi Indonesia Oh ya Dan gimana sih Pak Proses operasi Trikora itu sendiri terjadinya? Jadi perlu diketahui Kenapa operasi Trikora ini dilancarkan Sebenarnya ini melalui proses sejarah Sejak Belanda mengakal kegeliran RI 27 Juli tahun 49 Secara de-euro Sehingga faktanya di beberapa daerah Khususnya Irian belum diserahkan kepada Republik Indonesia Kemudian ditambah lagi Dari hasil Kompetensi Meja Belar di Belanda Tanggal 2 November tahun Apatah itu 49 Bahwa Wilayah Irian Barat Merupakan bagian daerah yang harus Terkuasa oleh Belanda Kemudian Dan nanti di dalam proses Tahun kemudian Irian akan diserahkan kepada Republik Indonesia Setelah diadakan pembinaan lebih lanjut Namun kenyataannya Hingga ditunggu sampai tahun 60-an Kenyataannya Irian Tidak pernah Diserahkan kepada Republik Indonesia Oleh sebab itu Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia Sekaligus Panglima Tinggi Militer di Indonesia Sampai Memerintahkan kepada Republik Indonesia Untuk memutuskan hubungan diplomatik Sejak 17 Agustus tahun 60-an Kepada pihak Belanda Yang kemudian Dipertegas Tanggal 19 Desember tahun 61 Bung Karno dalam Rapat Akbar Di alun-alun Kota Yogyakarta Mencanangkan Apa itu Trikora Yang pertama Tujuan daripada Trikora Yang sudah menemukan Tiga tuntutan rakyat Yang pertama Kibarkan sang merah putih Di bumi cenderawasi Atau Irian Yang kedua Hancurkan Negara boneka Bentukan Belanda Dan Kuatkan dengan Mobilisasi umum Di Irian Dan dari ketiga hal ini Kalau itu diterapkan Segera kita akan dapat Mengusirkan Merebut Irian Barat Yang merupakan Bagian daripada Bumi Pertuwi Indonesia Nah kan Kira-kira pesawatnya Bisa dijelaskan Apa aja Pak Pesawat-pesawat itu Iya Karena Wilayah Irian itu Sangat luas Dan medannya Banyak berbukit-bukit Maka diperlukan Berbagai jenis pesawat Akhirnya Memang Ibaratnya ini Kita ingin Mengembalikan bagian Daripada Bumi Pertuwi Indonesia Ini merupakan Operasi besar-besaran Dalam rangka Merebut Irian Barat ini Oleh Presiden Maka Diharapkan Untuk dikerahkan Berbagai kekuatan senjata Baik dari darat Laut Merebut Udara Nah karena medan Yang sendirikan rupa Maka Sebagian Alutsita Yang dikerahkan Adalah Pesawat udara Kira-kira Lebih dari 100 pesawat Yang dikerahkan Untuk Merebut Irian Barat Antara lain Ada pesawat MIG 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 19 21 Untuk pesawat MIG Kemudian Pesawat Tupolev 16 KS Ini kurang lebih 10 pesawat Terbang Nah pesawat Inilah Yang Mahadaksat Karena Dipersenjatai Rudal KS Yang masing-masing Rudal Seberat 3,5 ton Berisi amunisi Sasaran adalah Kubu-kubu Pertahanan Belanda Dan Kapal-kapal selam Kemudian Pesawat Catalina Pesawat UF-1 Albatros Kemudian Juga B-51 Mateng Yang lebih dikenal Dengan pesawat Cocor Merah Kemudian B-25 Mitchell Ini pesawat Jenis Pesawat Bomber Demikian Juga Pesawat B-26 Invander Ini juga Pesawat Super canggih Saat itu Demikian Pula Diperlengkapi Dengan Berbagai Pesawat Angkut Baik Angkut Ringan Maupun Angkut Berat Misalnya C-47 Dakota Ini untuk Angkut Ringan C-130 Hercules Demikian Juga Beberapa Pesawat Helikopter Misalnya M-4 Yang buatkan Uni Soviet Kemudian Termasuk Helikopter Yang lain Itu semua Diharapkan Mampu Membuat Kekuatan Udara Kita Yang diharapkan Segera Dapat Menuntaskan Masalah Irian Yang Segera Ketareput Dari Cengkeraman Belanda Dan Selain pesawat Ya Pak Ya Pasti Ada juga Paslawan-pahlawan Yang begitu Berjasa Untuk Melancarkan Operasi Trikora Itu sendiri Ya Bisa Dijelaskan Lagi Pak Pahlawan-Pahlawan Pahlawan Tokoh-Tokoh Dalam Operasi Trikora Itu Siapa Aja Pak Untuk pasukan Karena kita sering Menerjukan pasukan TGT ya Pasukan Gerak Tepat Ini Katakan Pasukan Helikopter Angkatan Udara Khusus Untuk Angkatan Udara Prajur Yang Gugur Di sana Ada Yang terbagi Dari berbagai Daerah Tampak Di Pak Pak Di Sorong Lekuan Dan lain-lain Khusus Untuk PGT Ini Terdiri Dari 94 Pasukan Yang Gugur Kemudian Ditambah Beberapa Kru Pesawat Tempur Yang Mengalami Apa Isiden Hingga Simbul Kecelakaan Di sana Sebagai Akibat Peristiwa Tersebut Kemudian Untuk Tokoh-tokoh Ataupun Pimpinan Daripada TN Angkatan Udara Atau Digelarnya Operasi Di Korah Ini kan Langsung Di bawah Pimpinan Presiden Jadi Sebagai Panglima Koti Komando Terasuk Tinggi Itu adalah Presiden Kemudian Wakilnya Adalah Jenderal Abdur Resna Setyon Kemudian Juga Untuk Kepala Stafnya Adalah Jenderal Ahmad Yani Kemudian Di sana Untuk Operasi Ini Digelar Operasi Komando Mandala Bagian Dari Operasi Trikora Komando Mandala Demikian Binjang Binjang Dengan Siang Pada Operasi Trikora Semoga Informasi Yang kita Dapatkan Pada Siang Hari Ini Membuat Kita Semakin Menghargai Jasa Para Pahlawan Kita Karena Bangsa Yang besar Adalah Bangsa Yang menghargai Sejarah Dan Para Pahlawan Pahlawannya Selamat Siang Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Indah Dan Penuh Dengan Kekayaan Ulang B Demikian Tadi Binjang Binjang Kita Pada Siang Hari Ini Tentang Operasi Trikora Semoga Apa Yang Sudah Dijelaskan Tadi Sangat Bermanfaat Buat Kita Cut Bel Kayaknya Ini Memang Bakat Mude Bermanfaat